Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yakni dengan penuh keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala iman yang kita hujamkan dalam hati sanubadi kita yang kita ikrarkan dengan syahadat kita kemudian kita implementasikan dalam berbagai macam kesalahan-kesalahan sosial kita insya Allah akan selalu menjadi bekal yang terbaik untuk kehidupan kita di dunia hingga di akhirat kalah lantas siapa golongan ketiga yang akan dapat ganjaran surga adin menurut Allah subhanahu wa ta'ala mereka adalah yakni orang-orang yang berbanyak amal salihnya Ramadan datang, Ramadan disambut dengan gembita siapa saja orang yang beriman dan di bulan Ramadan inilah kita dipacu, kita dimotivasi untuk berbanyak melakukan amal-amal kesalahan kita yang biasa belum bersedekah di bulan Ramadan ini kita berbanyak sedekah biasanya sedekahnya masih sederhana, masih sedikit-sedikit kita perbanyak lagi, kita tingkatkan lagi di bulan yang luar biasa ini demikian juga amal salih kita kepada orang tua, kepada guru-guru kita kepada sesama umat manusia baik mereka sesama muslim maupun kepada siapa saja terus kita tingkatkan di amal, sebagai amal salih di bulan yang luar biasa ini jadi orang yang beramal salih termasuk kelompok yang ketiga yang akan digaransi oleh Allah, mereka masuk ke surga aden dan mereka itulah orang-orang yang akan masuk surga ya Allah tanpa mereka didalimi maupun dianiaya dan surga itu adalah surga aden sebagaimana yang janjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada tiga kelompok orang-orang tadi itu mudah-mudahan Ramadan, siampir kita, kuasa kita di sempatan bulan suci ini dapat membangun karakter kita lebih baik lagi kita menjadi orang-orang yang ahli taubat atas segala kehilafan di masa lalu kita juga menjadi orang-orang yang memiliki karakteristik keimanan yang luar biasa kuatnya seperti iman dan teguan para nabi dan rasul kita dan juga orang-orang yang senantiasa memperkaya khasana kehidupannya dengan amal kesalahan yang luar biasa terima kasih, selamat berjalanan kepada siam Ramadan mudah-mudahan kita mampu meraih sekali keterbaikan di bulan yang suci ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh